Itu kan udah kalau dalam siap tahlil atau sekarang ini kan orang ketika ingin bertahalil itu kan tawasul lagi. Tawasul itu ketika Pak Kiai mengatakan maknanya adalah kita minta tolong kepada para leluhur, awliya, para apa. Yuk bergusi Allah, jagatkanlah. Jadi doa itu nggak langsung bergusi Allah. Karena kita memang harus lemah, doa kesalahan itu pendapatnya. Tapi ada orang juga yang berdapat bahkan kita nggak perlu bertahalil, minta langsung gitu kan. Kan para aliyah itu kan sudah selesai masa tugasnya. Masa kan harus dibebani. Nah, iya-iya. Kasih juga ya. Nah, kita harus benar-benar cerdas, Pak. Di saat manusia menjadi kualifikasi itu di saat masih hidup. Bukan setelah matinya. Kan cukup ditinggalkan jejak hidup. Maka anisim al-jiyara, napak pilas. Di saat orang yang sudah meninggal itu bisa memberikan sahabat. Tapi kalau orang masih hidup bisa memberikan sahabat kepada yang sudah mati. Benar nggak, Pak? Orang yang sudah meninggal tidak bisa memberikan sahabat kepada yang masih hidup, Pak. Mis contoh lah. Ada seorang polisi atau tentara. Jika dia masih bertugas. Teman saya, jadi polisi teman saya. Masih bertugas. Saya kenal masalah di jalan, cukup memberitahu teman saya. Pak, ini, Pak. Saya ketilang, Pak. Itu urusan beres, Pak. Karena temannya. Teman saya masih bertugas. Tapi di saat teman saya sudah pangsiun. Ya, tak apa arti ya, Pak. Nah, dan di situ, Pak. Di situ. Jadi, sebetulnya yang ditawasuli adalah diri saya, Pak. Nah, itu yang ingin dibahas. Yang ditawasuli berarti diri kita, kan? Diri kita yang ditawasuli. Ada sifat-sifat apa? Kalau saya kan bertawasul itu, para kanjung nabi, para sahabat, para malekat al-mukarobin, malekat yang keempat, oke? Para nabi-nabi Allah, baru para ulama dan sebagainya, gitu, kan? Para awliya, para sehs, para guru-guru, itu kan manusia biasa dulunya, Pak. Maka disebut napaktilas. Ngikuti jejaknya. Bukan memuliakan, mengagumkan. Sudah selesai, Pak. Sebenarnya sudah selesai. Masa jabatannya sudah selesai. Tapi dia meninggalkan jejak hidup, atau rekam hidup. Supaya kita ini menjadi generasi sekarang ini, mengikuti jejaknya. Perbuatan apakah yang menyebabkan belia itu menjadi awliya? Sebenarnya, tapaktilas. tapak telas, tapak telas. Tapaknya masih telas. Belum hilang, jejaknya rekam hidupnya. Menyebabkan, dicontoh, ya? Yang dicontoh, maka suri tauladan. Maka, kanya nabi diturunkan ke dunia ini semata-mata, bukan untuk menyebarkan Islam. Islam itu angka keberapa, Pak? Yang pertama adalah suri tauladan. Supaya ditoladani kehidupan nabi. Konikuti. Uswatun Hasanat apa? Ya, lakukan laku. Rasulullah, Uswatun Hasanat. Itu tujuan Allah menurunkan nabi Muhammad ke bumi ini untuk ditirul dan dicontoh perilakunya. Duduk agamanya. Baru setelah mencontoh agak perilaku nabinya, baru turun agama sebagai pengeling. Oh, kayaknya nabiku lakuin mengkainya. Maka, setelah sholat itu ada kalimat, inna sholatatan ha'anilfasa ilmu. Itu agama. Perilakunya di situ. Terima kasih telah menonton!